Halo pemirsa dari Washington DC, saya Patsy Widahkuswara dan tim VOA kembali menjumpai Anda dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Pejabat Amerika Serikat, Korea Utara dan sekutu masing-masing terus mengupayakan diwujudkannya KTT bersejarah antara Presiden Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Pertemuan ini kembali direncanakan setelah sempat dibatalkan oleh Presiden Trump menyusul retorika agresif kedua pihak. Sama menegangkannya dengan uji coba nuklir Korea Utara, demikian pula drama maju mundur jadi batal jadi terkait KTT antara Presiden Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Setelah dibatalkan Presiden Trump 24 Mei lalu, posisi terakhir KTT kembali akan digelar 12 Juni di Singapura. Hal ini disampaikan Presiden Trump setelah pertemuannya dengan utusan Korea Utara di Gedung Putih yang menyampaikan surat dari Kim Jong-un Jumat lalu. Pengamat menyerukan untuk tetap waspada. Sementara itu, Washington dan kedua sekutunya di kawasan, Korea Selatan dan Jepang, sepakat akan terus menekan Korea Utara menjelang KTT. Hal ini disampaikan dalam pertemuan ketiga Menteri Pertahanan di selah KTT Pertahanan Shangri-La di Singapura. Pemerintah Trump ingin Pyongyang melucuti senjata nuklir sepenuhnya dengan imbalan pelonggaran sanksi ekonomi yang kini melumpuhkan Korea Utara. Demikian laporan tim VOA. Saudara ekspresi diri bisa dilakukan melalui berbagai cara, salah satunya lewat puisi dan lirik. Di panggung The Muslim Women of Spoken Word di Washington DC, perempuan muslim Amerika angkat bicara. Mereka menyampaikan perasaan dan pikiran mereka melawan stereotip bahwa muslimah tidak bebas berpendapat. Selapan perempuan dalam lirik, rima, dan musik meluapkan buah pikiran mereka. Berawal pada tahun 2010 di Howard University Washington DC, Tahir menggerakkan sekelompok seniman muslimah untuk tampil di adas panggung. Data Pew Research 2017 menunjukkan perempuan muslim lebih sering menerima perilaku diskriminatif dibanding laki-laki muslim di Amerika. 50 persen muslimah juga merasa lebih mudah diidentifikasi sebagai muslim karena penampilan mereka. Stereotipe perempuan muslim yang ditekan juga merupakan topik yang ingin mereka luruskan. Mayoritas penontonnya adalah perempuan muslim yang antusias mendukung ekspresi perasaan dan pikiran seniman yang tampil. Dan bagi mereka yang non-muslim, ini adalah kesempatan untuk memahami muslimah di Amerika. Saya pikir ini adalah perempuan yang kita tidak mendengar banyak dari dalam kultur kita hari ini. Jadi saya sangat menghargai melihat kesempatan yang luar biasa di dalam komunitas muslim. Dari Washington DC, Virginia Gunawan, dan Naras Prameswari, VOA. Salah satu kegiatan yang wajib dilakukan diaspora muslim Indonesia selama bulan Ramadan adalah berbuka puasa bersama. Kami ajak Anda menengok salah satunya baru-baru ini, iftar lintas agama ini digelar oleh kelompok kesenian reok Singolodoyo di Ibu Kota Amerika yang sekaligus merayakan hari jadinya yang ke-9. Selama Ramadan, berbagai pagi yupan diaspora Indonesia mengadakan buka puasa bersama, termasuk kelompok seni Singolodoyo yang secara rutin mengadakan iftar. Namun kali ini acaranya berbeda. Acara buka bersama, sekalian acara ulang tahun Singolodoyo yang ke-9. Singolodoyo aktif memperkenalkan budaya Indonesia di Washington DC lewat pementasan reok serta kesenian Jawa Timur lainnya. Acara terbuka untuk semua warga, bukan hanya yang muslim saja. Diadakan di kediaman Saptandri Widianto atas seperhubungan KBRI Washington DC yang juga non-muslim. Satu pertemuan tanpa harus membedakan agamanya apa, sukunya apa, ekonominya bagaimana, tapi yang jelas sebenarnya dari berangkat dari niat yang baik. Meski berdesakan karena hadirin melebihi kapasitas ruangan, buka puasa bersama ini tetap berlangsung hikmat. Anggota Singolodoyo maupun undangan lainnya menampilkan keterampilan dalam membuat masakan khas daerah masing-masing. Mulai dari takjil, hidangan utama, hingga hidangan penutup. Berbagai sajian khas Indonesia ini menggunakan sistem potluck atau sumbangan dari masing-masing warga. Acara kumpul-kumpul seperti ini merupakan wujud keinginan warga untuk terus menjaga silah turami di tengah keragaman. Dari Rockville, Maryland, Yuni Salim, dan tim VOA. Saudara kami akan kembali dengan segmen Sapa Dunia Minggu Depan. Dari Washington DC, saya Patsy Widah Kuswara dan tim VOA. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.